Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kali ini, seperti janji saya kemarin Saya akan mengumumkan siswi berprestasi, berbakat di bidang seni musik Terutama seni vokal Kita sambut VV Kali ini VV akan menyajikan sebuah pertunjukan Sebuah lagu kepada teman-temannya Kepada yang terkasih Oh ada yang terkasih ya V Lagu apa V? Kisah Sempurna Kisah Sempurna Oke, tepuk tangan Kisah Sempurna 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 mau laporan, ini VV nilainya kosong sama kosong belum gak ada gak pernah mengumpulkan tugas kosong semuanya, seperti ini taplak meja juga belum terus patung juga belum, lukis juga belum, saya tanya alasannya katanya latihan nyanyi saya bingung ini gimana ini, pokoknya saya gak mau tahu semuanya harus ada lengkap semuanya, ini saya target minggu ini nilainya harus sudah masuk semuanya, gak tahu, karena saya panggil-panggil dia gak utuhkan, untuk VV maaf Bu Yakti di VKN juga sama VV nilainya kosong semua, sama kan kalau dikosongnya nanti anak-anak gak bisa gini aja Bu Yakti, gak tahu monggo kalau yang untuk mapel lain untuk yang seni ini, saya pokoknya harus ada saya gak mau tahu pokoknya itu ya terima kasih untung yang penting, kaya juga sama kamu mulai dari kamu, sebab pertama 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 VV, kamu kenapa sih kok kayaknya banyak kayak ngonong gitu kayak banyak masalah jadi gini sih aku sekarang lagi pusing banget buat bagi waktu mana buat pelajaran pelajaran buat Bu Ida Jum buat 25 juga tapi aku juga pusing mana bagi waktu buat rekaman coba aja VV, kamu berusaha untuk bagi waktu aku sih udah coba bagi waktu tapi terkadang kalau waktu pelajaran Pak Kali juga panggil aku buat rekaman ya juga sih sama, aku juga gitu sulit untuk bagi waktu terus gimana dong ya Allah VV nilai kosong semua kayak gini nih terus gimana ini Bu Yakti tahu nyanyi itu segala-galanya buat kamu potensi kamu tapi juga kayak gini nah kalau nilai beberapa mapel ini kosong ya Allah wala VV berarti saya harus mengambil sikap bagaimana agar VV mendapatkan nilai kalau VV nggak dapat nilai jelas dia akan nggak naik lulus ya berarti saya harus koordinasi dengan guru BK sama bapak ibu guru yang memang nilainya VV ini kosong seperti harus begitu deh saya oke VV hari ini kita coba latihan untuk proyek musikamu yang selanjutnya ya kita coba dulu di di sini di nada oke di sini oke di sini Ayo tekan awak nuja понять hati ada ini lalu cepat lalu terus saja lihat lagi keadilan thick ee hai lihat lagi Ya Cinta nah kurang naik sedikit suaramu kita coba lagi ya sorry 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 kita turunkan aja segini kambang hai 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 sesuatu yang menggapas hafal terus kamu kenapa kok sulit sekali masuk ke nadanya itu kenapa oke yuk kita coba lagi yuk Fee gimana sih kamu ini kemarin Bu Yekti itu dilabrak loh sama Bu Ida, Bu Alima, Bapak Ibu Guru yang lain ternyata banyak nilai yang kosong kamu ini kenapa nak? emang kamu mau kalau nilainya kosong terus kamu nggak lulus? mau nggak? coba-coba ceritakan sama Bu Yekti apa sih kendalanya? jadi ya gimana Bu saya juga mikir masa iya saya nggak lulus tapi di sisi lain saya juga mikir masa iya saya nggak ikut lomba jadi gimana Bu? sekolah itu nak harus apa seimbang antara akademik dengan akademik kamu nggak papa memang nyanyi adalah segalanya buat kamu nyanyi adalah potensi kamu tetapi kamu juga tidak boleh melupakan atau menyanyiakan pelajaran akademik harus punya rasa tanggung jawab ya sudah dilihat nanti ya Bu Yekti koordinasi dulu sama Bapak Ibu Guru, Rubeka, nanti saya panggil orang tua kamu juga ya oke sekarang kamu balik ke kelas ya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu telah bersedia untuk menghadiri undangan saya ini dalam rangka saya ingin koordinasi dan membahas permasalahan Ananda Feve yaitu anak saya saya selaku wali kelasnya karena yang kemarin saya dapat laporan dari beberapa guru termasuk Rida dan Bu Alimange karena Ananda ini banyak nilai yang kosong kemudian langsung saya tindak lanjuti Bapak Ibu saya berkoordinasi dengan guru BK saya panggil Feve dan kita temukan Bapak Ibu memang Ananda Feve ini sedang mempersiapkan apa namanya lomba nah ini kan dikejar deadline ya jadi kurang 2 minggu Ananda ini ada kejuaraan lomba menyanyi jadi itu mungkin yang menyebabkan Duda Bu Alima kenapa Ananda ini kok nilainya banyak kosong kemudian banyak juga alfa dan sebagainya mungkin nanti Budian ya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu ini minggu Budian Hai Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi setelah saya dapat laporan dari Bu Yekti setelah ke Walaikos Feve saya tidak lanjuti dengan memanggil Feve untuk mengikuti konseling individu nah dari situ memang dia ini kurang bisa membagi waktu ya jadi meskipun apa semangat ya senang ikut lomba dan latihan cuman dia tuh kurang bisa bagi waktu dengan belajar di rumah belajar di sekolah terus saya tidak lanjuti juga dengan panggilan orangtua kalau dari orangtua ini ternyata memang kurang di surat izinnya surat izinnya ketika latihan latihan itu kan harus di karantina gitu jadi nggak cuma nggak bisa latihan ikut sekolah dulu terus izin latihan terus karantina seperti itu ya itu surat izinnya emang tidak rajin tapi saya tidak mau Bu saya tetap tidak mau memberikan nilai karena kalau saya memberikan nilai cuma-cuma itu bagaimana dengan saya bersikap pada siswa yang lain dia nggak pernah masuk dia dapat nilai sedangkan siswa yang rajin masuk nilainya rendah daripada Feve saya pokoknya tetap saya nggak mau sama dengan saya Bu karena sejak awal nilainya belum masuk sama sekali jadi saya bagaimana tahu jawab saya nanti ke anak-anak yang lain yang lain anak-anak ikut nanti Feve nggak pernah ikut dapat nilai sedangkan yang lain nggak jadi saya nggak enak dengan yang lain memang ini Bu Ida dan Bu Alimah ini ya apakah nggak memberikan nilai kepada Feve ya tapi soalnya seni rupanya itu semuanya kosong jadi begini Bu Ida, Bu Alimah kita kan kalau mau ngasih nilai sama anak itu ada beberapa unsur yang kita perhatikan yang pertama mungkin ya dari akademik sama yang kedua ini bisa kita ada juga latar belakangnya anak ini keluarganya, kesibukannya seperti itu mungkin si Feve memang secara akademik lemah karena tadi kesibukannya dan kesibukannya pun juga mengawal nama dari sekolah seperti itu jadi kalau saya dari pihak krikulum ini saya mau diharap agar dikasih nilai seperti itu paling tidak gini ya boleh lah untuk lemah dan tidaknya itu seharusnya kalau lemah sama tidak saya kira untuk siswa sama siswa tidak ada mungkin karena dia mengutamakan mengutamakan itu seharusnya dia mengutamakan dulu nilai akademisnya tugas-tugas apapun karena kita tahu kan kalau misalkan nggak ngumpulkan itu bagaimana resikonya paling tidak dia ngumpulkan lah tepat waktu gitu tapi kalau nggak ngumpulkan sama sekali ya jelas tidak bisa loh diberi nilai cuma-cuma gitu kalau dari hasil tes agi Bu Ida ya 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 dia hasil intelijensinya rata-rata seolah mampu lah seolah mampu nih cuma memang bakatnya minatnya itu di bidang seni ya bidang seni terutama tarik suara itu menyanyi berarti berarti gini berarti anak itu harus diberi wawasan yang lebih luas untuk bisa membagi waktu mana yang penting mana yang tidak dan bisa untuk untuk keluarganya juga harus tahu juga dan nilai itu harus seimbang Bu antara akademik dan non akademik jadi kalau dia itu berhasil prestasinya di non akademik jadi akademiknya juga diutamakan juga jadi biar seimbang menarik begitu ini tadi sudah saya ada beberapa yang saya dengar ya Bapak Ibu saya selaku walas ya memang siapa ya ya pengen ya anaknya nanti nggak dapet nilai akhirnya tidak naik nggak lulus kan saya juga tidak ingin seperti itu mungkin dari pendapat Pak Rizky kami kan gimana ini kan sudah berpotensi mengharumkan nama sekolah dan sebagainya tetap diberikan nilai tapi di sisi lain dari Bu Ida, Bu Alima memang benar rasa tanggung jawaban jenengan kepada siswa-siswa lain ya kalau langsung diberi ujuk-ucuk kasih nilai nanti gimana tanggung jawab kita kepada siswa yang lain mungkin saya bisa memberikan ini ya atau jalan tengah ya bagaimana kalau saya selaku walas meminta diberi apa ya kelonggaran atau kesempatan agar Ananda ini bisa menuntaskan tugas-tugasnya mungkin nanti saya Budian juga memberikan motivasi bagaimana cara memanage apa namanya jadwal dan sebagainya mungkin saya beri dikasih 2-3 minggu untuk perubahan Ananda ini kalau misalnya nanti Ananda tidak bisa berubah nanti saya kalau bisa jangan terlalu lama Bu ya 2 minggu saja ini mengerjakan nilai yang lain nanti kira-kira nilai saya terpengkala untuk yang semuanya jangan lama-lama juga harus mengharap kita juga biar dia punya tanggung jawab jadi dia biar tidak punya wah enak aku masih gak melepuh kita dapat nilai lah itu saya pesankan seperti itu jangan seperti itu nanti Bu Yeti sebagai walas dobel managernya Vivi siapa menghadap bapak ibu gue nilainya masih kosong terus kita ya sama-sama kita pimbing supaya bisa bagi waktu lalu terus memotivasi biar tumbuh kesadarannya itu yang penting itu penting itu Bu Ija Bu Alimah ini kan lombanya kurang 2 minggu ya kalau saya dikasih kesempatan 2 minggu tapi tetap saya coba tetap saya coba mungkin nanti tugas-tugasnya itu bisa di apa sedikit grade-nya di kalau misalnya teman-temannya itu berapa tugas gitu ya kalau Vivi kan sudah terlalu banyak kosongnya ya misalnya bisa diberikan kelonggaran jadi tetap mengerjakan tetapi tidak disamakan rata dengan apa namanya temannya jadi biar bisa mengejar dalam waktu 2 minggu itu bagaimana ya nanti ya udah papa pokoknya intinya itu tanggung jawab ya ya intinya tanggung jawab ya dia tahu betul mana yang itu kan gak mau juga nyanyi mulai pagi pokok tidur sampai malam kan juga gak mau ini kan ada jedanya ya saking senangnya mungkin biar tahu dia juga betul betul biar sadar dan tanggung jawab iya maksudnya ya nyanyi terus kan ya gak mungkin bangun tidur duduk nyanyi terus gitu ya itu anak-anak ya biar diberitahu seperti itu intinya seperti itu aja saya gak gak papa sebetulnya gak papa tapi kalau seperti itu yang namanya orang ya kereketan ya ini kok gak ada nilainya sama sekali gak ada tanggung jawab gitu berarti ini saya diberi kesempatan ya untuk Ananda Vivi ini terima kasih banyak Bu Ida Bu Alima Budian juga nanti saya untuk berusaha untuk merubah Ananda Vivi ini nanti semoga Ananda ini apa ya cepat cepat bisa kembali ke jalan saya yang ini ya Bu Ida mungkin ada tambahan sudah ya saya mohon minta maaf ya sama-sama misalnya saya sama-sama saya gak ada maksud apa-apa cuma ingin tahu dia punya tanggung jawab gitu aja semoga nanti ke depannya gak diulang lagi jadi seimbang ya Bu ya potensi menyanyinya oke akademiknya oke terima kasih banyak mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 yang ditahui dari guru-guru yang lain intinya gini ini Bapak cerita sedikit ya pengalaman Bapak ketika SMP Pak Gali itu anak yang cukup sebenarnya SMP lah punya temen cuma punya satu temen ketika itu gak ada yang mau temenan sama Bapak tapi semenjak Bapak kenal dengan musik Bapak jadi banyak temen Bih banyak temen banyak sekali perhatian yang Bapak dapatkan jadi ketika itu Bapak menang festival juara satu sekabupaten Sidoarjo banyak temen-temen yang akhirnya mau bertemu dengan Bapak cuman ya gitu balik lagi pelajaran tetap nomor satu saya masih ingat pesan ibu saya bahwa kalau musik adalah bagian dari hidup kamu hargailah dia tempatkanlah dia di tempat yang tinggi dengan cara apa dengan memberikan pendidikan menyerap keilmuan musik setinggi tinggi dalam artian pendidikan itu tidak hanya musik saja karena semua berkaitan ada matematika ada musika dan lain-lain ada biologi dan sebagainya jadi Bapak harap musik tetap tapi pelajaran lain juga harus seimbang Bapak terima kasih atas saran dan kritiknya mungkin kedepannya saya akan lebih fokus lagi untuk keakademik juga agar nilai pendidikan saya juga setara dengan apa yang saya lakukan di dunia musik Fee Fee sini nak sini nak masuk nak Fee ini Bu Yekti mau ngasih tahu ke Fee Fee bahwa Bu Yekti kemarin sudah koordinasi dengan Bapak Ibu Guru yang memang nilai-nilai kamu kan kosong kemarin kita juga mengadakan konseling ya sudah diberi motivasi ya sama Guru BK Bu Yekti sudah bisa mengarahkan ke kamu ya Alhamdulillah ini hasilnya Bapak Ibu Guru memberi intinya ya memberi kesempatan berdiri kamu untuk memenuhi semua tugas-tugas kamu wah beneran Bu ya ya tapi jangan senang dulu kan nggak mungkin langsung dikasih nilai loh Fee nah konsekuensinya kamu sekarang harus bisa lebih meminit jadwal kamu ya harus seimbang antara akademik dan non-akademik ya jangan pernah kamu menyisihkan oh ini perajaran yang nggak saya suka jangan ya jadi benar-benar langsung jalan dua-duanya bisa berubah bisa yakin yakin jadi tidak ada alasan lagi Bu Yekti dapat laporan bahwa Fee Fee meninggalkan pelajaran karena tapi dan sebagainya harus diatur semuanya ya oke sudah lega sudah oke boleh silahkan kembali ke kelas oke semangat ya semangat walau hidup kadang tak adil tapi cinta lengkapi kita jangan berhati-hati Terima kasih telah menonton